Pemirsa Mahkamah Agung menyebut penolakan peninjauan kembali kasus Baik Nuril telah diputus seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu setelah peninjauannya ditolak, Baik Nuril akan meminta amnesti dari Presiden Joko Widodo. Penolakan peninjauan kembali terpidana Baik Nuril yang menuai pro dan kontra membuat Mahkamah Agung meminta agar masyarakat juga memahami fungsi dan kedudukan Mahkamah Agung dalam menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali terhadap terdakwa Baik Nuril. Mahkamah Agung dalam kasus ini memiliki kewenangan dalam menilai masalah penerapan hukum dari putusan pengadilan negeri dan tinggi apakah sudah tepat atau tidak. Nah oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali setelah mempelajari dengan saksama putusan kasasi yang menghukum terdakwa Baik Nuril tadi ya berpendapat bahwa alasan bahwa ada muatan kehidupan Hakim dan keturunan nyata itu tidak terbukti. Setelah peninjauan kembalinya ditolak, kini Baik Nuril pun sedang menyusun permintaan amnesti kepada Presiden Jokowi Dodo atas putusan tersebut. Rencananya, pekan depan surat permohonan amnesti akan dikirimkan ke Presiden. Amnesti diberikan kepada terpidana untuk mendapatkan pengampunan sehingga terbebas dari segala bentuk hukuman serta segala akibat yang mungkin muncul dari putusan hukum pidana pun ditiadakan. Umumnya amnesti diberikan untuk membebaskan mereka yang tersandung kasus-kasus yang berbau politik serta melibatkan orang banyak dan berakibat besar pada suatu pemerintahan. Amnesti bisa diberikan sesudah atau sebelum hukuman dijatuhkan. Di Indonesia, amnesti hanya bisa diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan dari DPR RI. Kasus ini bermula saat Baik Nuril yang berstatus guru honorer mendapat telpon dari Kepala SMA Negeri Tujumat Aram, Muslim. Dalam percakapannya, Muslim justru bercerita tentang pengalaman seksualnya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Percakapan juga mengarah pada pelecehan seksual terhadap Nuril. Nuril merekam percakapan itu, hingga rekaman percakapan pun tersebar. Muslim kemudian melaporkan Baik Nuril ke polisi karena dianggap mempermalukan Muslim. Menyelidikan kasus pun berkulir, hingga pengadilan Negeri Mataram memfonis bebas Baik Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan fonis hukuman 6 bulan penjara, tenda 500 juta rupiah subsider 3 bulan gurungan. Nuril dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan konten permohonan asusila. Nuril lalu mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK, tetapi nasib baik tak berpihak padanya. Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan Baik Nuril, sehingga mengukuhkan putusan kasasi Mahkamah Agung sebelumnya. Tim Liputan AYUS melaporkan.